selamat siang semuanya rekan-rekan sekalian terima kasih sudah hadir di sesi workshop kita siang ini sebagai rangkaian dari Data and Computational Journalism Conference Indonesia 2022 untuk sesi workshop siang ini kita akan mendengarkan cerita dari mas Louis Lugas terkait dengan bagaimana logika dibalik sebuah visualisasi data dan juga bagaimana memanfaatkan visualisasi data interaktif terutama dengan tools 3D.js kita akan banyak belajar tentang logika dibalik itu dan nanti mas Lugas juga akan memberikan sedikit contoh live demo tentang bagaimana menggunakan tools tersebut terutama dalam memproduksi visualisasi yang sifatnya interaktif sebelumnya saya bacakan dulu biografi singkat dari pembicara dari mas Louis Lugas Louis Lugas adalah graphic director di journal.id sebelumnya beliau juga bekerja di teatro.id sebagai graphic designer dan juga sebagai illustrator mas Lugas juga cukup tertarik dengan berbagai macam pengetahuan terkait dengan visualisasi baik yang sifatnya analog ataupun dengan visualisasi interaktif dan juga sekarang sedang banyak sibuk panjat tebing dan juga mengurus kucing begitu ya mas Lugas waktunya kita punya waktu sekitar satu jam jadi cukup santai jadi silahkan saja dimanfaatkan semaksimalnya nanti kalau misalnya sudah merekati waktu habis akan saya kirim reminder setelah itu kita bisa diskusi atau tunjau oke silahkan mas Lugas waktu dan ruang saya berikan untuk mas Lugas oke terima kasih mas Yeri selamat siang teman-teman semua dari DCJCI tadi sudah diperkenalkan oleh mas Yeri saya akan sedikit banyak menjelaskan soal visualisasi interaktif dan lebih fokus ke D3 ya D3.js nanti saya sambil buka slide tapi saya mau nanya dulu sebelumnya ke teman-teman kalian yang ikut disini apakah ada yang punya basic web programming atau apakah jurnalis atau memang ada yang jadi programmer mungkin bisa di chat saya pengen tahu pendengar pendengarnya siapa ini ada senior kita Mas Soni dari kompas tapi kalau saya lihat dari nama-nama yang hadir disini ada juga beberapa dosen mas Lugas yang cukup tertarik dengan jurnalis berat tapi mungkin belum terlalu familiar dengan tapi beberapa itu ya basic web programming ada yang sudah ya justru saya malah takut takut kalah oke saya mulai aja penjelasan singkat apakah terlihat oke sudah tampil oke konsep dasar pemrograman visualisasi interaktif dan responsif saya memasukkan dan responsif interaktif itu berarti ada feedback dari pengguna terhadap apa yang dibaca jadi misalnya ketika kita klik visualisasinya memunculkan apa ketika kita scroll memunculkan apa kemudian apa itu responsif responsif itu dia merespon ukuran-ukuran gadget yang kita pakai jadi ketika kita membuat apa namanya untuk web karena sekarang kan orang pakai handphone jadi tetap bisa dibuka melalui web browser di desktop bisa juga dibuka di smartphone jadi itu dua yang menurut saya penting sekarang jadi lebih jadi lebih inklusif ya jadi semua bisa baca oke basicnya adalah pemrograman web atau web programming kenapa saya fokus ke sini karena karena kita bikinnya untuk website di apa untuk di website ya jadi bukan kayak misalkan kalau saya gak tahu kalau kayak python atau misalkan c++ atau bahasa pemrograman lain yang bukan web rasanya berbeda gitu bukan untuk itu atau R misalnya R itu kan lebih untuk analisis data dan grabbing data nah kalau web itu lebih untuk menampilkan di web nah elemennya ada apa aja ada HTML ada mungkin tadi ada yang udah tahu ya saya coba jelasin ke yang belum tahu HTML hypertext markup language itu adalah bahasa dasarnya yang dipakai di semua website jadi walaupun kita websitenya membuat pakai bahasa yang lain hasil akhirnya akan berbentuk HTML kemudian CSS itu cascading stylesheet itu bagaimana kita styling elemen-elemen HTML tadi jadi misalnya nanti fontnya apa warnanya apa nah itu ada di CSS kemudian javascript ini gampangnya ini adalah bagian yang lebih matematis dia lebih powerful untuk membuat elemen-elemen HTML dan CSS tadi jadi lebih interaktif jadi javascript ini bisa memanipulasi HTML ini nanti apa kalau di klik fontnya berubah kalau di klik warnanya berubah kalau di hover jadi kalau ada mouse di atasnya gitu nanti apanya berubah atau muncul sesuatu itu ada di javascript kemudian kemudian satu lagi SVG scalable factor graphic SVG itu salah satu elemen dari dari HTML juga kenapa saya bawa ini sebenarnya yang umum itu HTML CSS dan JS tapi kenapa saya bawa SVG karena D3 khususnya itu basicnya dari SVG jadi D3 itu memanipulasi elemen-elemen SVG itu pertama apa kemuliaan web frameworknya apa aja saya cuma ngejelasin soal yang javascript aja frameworknya apa aja yang dipakai ini tidak semuanya harus dipakai berbarangnya bisa aja teman-teman cuma pakai salah satu karena tergantung kebutuhannya saya juga gak selalu pakai semua jquery itu library biasanya hanya untuk mempermudah bahasanya jquery untuk memperpendek memperpendek rumus kira-kira nah di 3.js yang akan kita pakai itu data driven dokumen itu library untuk macam-macam bisa memanipulasi data bisa membuat grafik kemudian 3.js 3.js itu untuk membuat elemen-elemen yang 3 dimensi scroll magic dan scroll lama itu bisa untuk membuat scroll retelling dan sebenarnya ini masih banyak kalau scroll retelling bisa lebih banyak lagi cuman ini salah satu library yang cukup mudah dipakai terus leaflet dan mapbox itu library untuk membuat kemetaan peta-peta interaktif bedanya mapbox fiturnya lebih lengkap tapi dia ada berbayar kalau leaflet dia gratis full gratis tapi ada sedikit kekurangan tapi untuk fitur basicnya sudah lumayan oke AI2Html ini ini library untuk Adobe Illustrator kalau ada teman-teman yang desainer grafis yang terbiasa pakai Adobe Illustrator dia menggunakan AI2Html untuk meng-export file-filenya biar tadi untuk responsif biar lebih responsif mungkin kayaknya sampai ini terakhir Svelte Svelte itu ini yang sekarang saya pakai untuk di Juno ini adalah library dasarnya sebenarnya bukan library tapi compiler itu membantu saya untuk membuat komponen-komponen jadi misalnya saya membuat komponen untuk bar chart jadi saya bisa pakai komponen itu berulang-ulang di berbagai artikel saya tinggal copy-copy paling cuma ngubah datanya tergantung kebutuhan atau ngubah stylingnya itu itu Svelte kebetulan Svelte itu HTML sama D3JS itu tiga-tiga yang dibuat oleh kalau nggak salah sudah X ya dulunya adalah IT IT-nya New York Times jadi kalau IT itu HTML masih dimaintain sama tim IT-nya New York Times tapi D3JS sama Svelte itu perorangan orang yang berbeda Svelte itu read series yang D3JS saya lupa siapa tapi dua-duanya orang NYP nah ini tools-nya apa aja kalau stand-alone software itu jadi yang di install di komputer untuk teman-teman saya sih biasa pakai Visual Studio Code atau Atom dulu pernah pakai Atom sekarang saya pakai FBS Code sebenarnya ada banyak yang lain seperti FIM atau Sublime Text macam-macam lah tapi intinya ini dipakai untuk Code-nya nah yang misalkan teman-teman bilang saya nggak bisa bukan tugas utama saya untuk coding jadi tidak punya software-nya dan untuk punya software-nya untuk setting environment-nya itu cukup butuh waktu jadi kadang-kadang saya juga pakai browser jadi kayak cuma untuk ngetes di malah cara bikin A di malah cara bikin B saya ngetes dulu disitu lebih singkat bisa pakai salah satunya JS Fidel CodePen ObservableHQ CodeSandbox sama Rappel-nya punya Svelte jadi terutama untuk CodeSandbox sama Svelte itu dia udah langsung ada ada compilernya jadi kalau teman-teman yang IT itu terbiasa pakai kayak React atau Vue Angular bisa langsung nggak perlu install-install tinggal kita kerjain sesuai struktur kerjanya seperti apa mereka langsung compile otomatis kalau Svelte khusus untuk Svelte ini saya coba jelasin basicnya basicnya HTML itu kayak apa jadi bentuknya ini ada tagnya HTML terus ada headnya ada apa aja head itu isinya lebih kayak kayak kop surat jadi bisa ada title ada meta ada ada style ada script gitu mas-m-m-m terus di dalamnya ada body body-nya adalah isinya ini yang biasa disebut sama DOM yang dimanipulasin itu disini jadi ada elemen misalkan H1 H2 H3 P itu beli paragraf tulisan paragraf panjang urutannya seperti ini jadi website seinteraktif apapun pasti akan ada seperti ini nah kemudian ini CSS ini contohnya ini contoh aja jadi kayak misalnya ini adalah kelas karena dapatnya ada titik kelas kontak merah terus teman-teman saya mau warnanya merah background color red bisa pakai red bisa pakai hashtag misalnya 0029 bla 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 gitu atau hex atau bisa pakai RGB bisa pakai HSL width sama height bisa diatur jadi kita bisa bikin kotak itu jadi panjang atau bahkan jadi lingkaran atau bahkan jadi segitiga itu masih bisa ada beberapa yang bisa ada beberapa yang nggak bisa itu jadi tantangan sendirinya untuk bikin bentuk-bentuk ini nanti kalau sempat saya coba contohnya ya ini JavaScript JavaScript biasanya lebih sering untuk manipulasi dan matematis untuk fitur-fitur yang matematis ini cuma contoh aja di dalam script misalkan var A itu sama dengan 1 plus B itu A plus 1 saya mau tahu hasilnya B itu berarti karena A itu 1 plus 1 jadi B itu 2 jadi ini ini yang matematis sebenarnya lebih banyak dari itu jadi kayak misalnya kita bisa input input misalnya berapa umur kalian tulis gitu ada input namanya umurnya berapa terus misalnya kita bikin tebak-tebakan saya bisa tahu kalian lahir tahun berapa ya berarti rumusnya adalah tahun dikurangi umur maka itu contoh yang sederhana oke berikutnya ke SPG sebelumnya ada penjelasan mengenai apa itu faktor jadi yang kiri itu pixel-based raster image terus yang kearanan itu faktor-based grafik apa bedanya yang satu itu pixel jadi kalau teman-teman sering mendengar kayak Photoshop contoh yang paling gampang software Photoshop itu untuk menghandle file-file pixel filenya bisa PNG JPEG macam-macam yang ada TIF dan macam-macam itu mereka warnanya bisa sangat kaya tergantung berapa bit kayak foto foto itu pixel semua foto itu pixel jadi kayak gradasi kita bisa ngeliat detail-detail kuasnya disini ini kan ceritanya lukisannya itu karena dia pixel-based kalau faktor dia sebenarnya hampir bisa seperti yang kiri tapi mereka biasa lebih menyederhanakan karena prosesnya lebih rumit tapi faktor itu elemennya elemen-elemen matematis jadi dia tidak tidak membuat itu berdasarkan perpiksel tapi dia membuat berdasarkan path-nya jadi ini bentuk ini ini path-nya warna hitam disini warna merah gitu moga-moga jelas contoh lainnya lagi faktor dan bitmap bitmap itu rester tadi jadi faktor mau di zoom sebesar apapun dia tidak akan pecah kalau bitmap kalau di zoom pada satu titik dia akan pecah tergantung berapa resolusinya nah ini contoh untuk scalable factor graphics jadi di dalam SVG SVG-nya itu apa ya container-nya container-nya SVG lebar berapa tinggi berapa di dalamnya kita bisa membuat berbagai jenis objek rek untuk persegi segi 4 circle untuk lingkaran ellipse untuk ellipse itu karena ada kalau circle itu ada cuma radius jadi tidak lonjong kalau ellipse itu ada lebar dan tinggi jadi bisa lebih panjang ke satu sisi tapi kalau panjang dan tingginya sama akhirnya mirip kayak circle ada line untuk bikin garis garis yang satu arah jadi cuma bisa coret-coret ya oh iya begini ya oke oke nah kayak gini ini baru bisa red ini circle kalau red itu nanti propertinya ada width ada width ada height itu sama xy nya xy nya dimulai dari titik kiri atas circle itu ada radius nah terus ada ini titik tengahnya nanti dimana kalau ellipse itu ada height sama width nya berapa sama titik tengahnya berapa terus ada line kalau line itu dia langsung misalkan gini ini x 1 jadi x sama y berapa ini x sama y berapa gitu jadi misalnya ini 0 10 10 berarti ini lebih ke kanan misalnya lebih ke atas ini kartesian pada umumnya nah gitu line poliline berarti dia ada beberapa poligon dia tertutup ini jadi nanti datanya akan ada xy1 xy2 xy3 xy4 xy5 dan seterusnya sampai berapapun itu itu poliline dan poligon kalau path gimana nah path sedikit lebih rumit karena kalau tadi line poliline dan poligon poliline dan poligon itu selalu ujungan ajam tapi kalau path itu kita bisa kayak melangkung gini ini path jadi nah disini kalau mungkin teman-teman yang pernah pakai Corel software-software Factor Corel atau Adobe Illustrator yang pernah mengetahui ini kayak ada bezier curve terus ini ada handle-nya nah semua hal-hal kayak gini ini semua bisa di handle sama path-nya SVG cuman tidak se-interaktif ini jadi ini nanti kelengkungannya berapa ini kelengkungannya berapa itu itu yang di handle sama path ini contoh aja kita nanti sih enggak akan segini oke oke ini gimana caranya nyalain ya oke kemudian sekarang kita masuk ke D3.js apa itu data-driven document jadi kita membuat dokumen yang di drive sama data kira-kira gitu gampang dokumennya seringkali berupa grafik ya visualisasi nah oke nah ini ini rangkuman yang sudah dibuat oleh Amelia Wattenberger dulunya dulunya dia front-end di puding ini ini adalah rangkuman ada apa aja sih yang dimuat di dalam library-nya D3 segini banyak ini juga kita enggak akan pakai semuanya jadi dari time interval coronoid yang ini bentuk coronoid samping dilunai itu bentuk terus array itu untuk manipulasi data scales itu untuk manipulasi skalanya ini ada transition itu untuk animasi jadi kayak misalnya ada kalau saya hover disini warna kuning ini kemudian berubah jadi merah dalam waktu sekian detik nah itu transisinya terus ada shapes ada selection selection itu untuk memilih objek memilih si domnya itu misalkan tadi ada H1 H2 H3 saya mau pilih itu itu pakai selection saya mau pilih itu agar nanti bisa berubah jadi sesuatu shapes itu bentuk-bentuknya force itu khusus dipakai untuk yang force layout ini kayak gini force layout itu persis kayak yang ditampilin ini bulat-bulat dan saling berdekatan itu force layout dan masih banyak lagi ini ada segini banyak saya pun nggak pakai semuanya ini geografi dan geoprojection itu tetap peta-peta oke terus berikutnya nah ini apa aja yang umumnya dilakukan dengan B2JS tidak selalu visualisasi tidak hanya visualisasi visualisasi itu lebih ada di tiga terbawah ini objek selection jadi kita memilih dulu objeknya kemudian kita manipulasi objek itu jadi seperti apa terus kemudian SPG drawing tadi kita bisa bikin path atau bikin rectangle circle dan lain-lain animation dan transition itu kalau memang perlu mau dibuat seperti itu bisa terus grab and manipulate data jadi kita bisa kadang-kadang bisa aja kita cuma mau ambil datanya terus kemudian kita cuma mau kayak ngelompokin data kadang-kadang cuma untuk menghitung angka ini ke angka ini itu juga bisa walaupun kadang-kadang jadinya overkill pakai D3JS untuk itu tapi biasanya kalau untuk analisis data juga bisa jadi kayak sifatnya bisa dipakai seperti R mungkin atau D3JS juga bisa berdiri sendiri R juga dia punya fungsi untuk visualisasikan di akhirnya ini juga kayak kebalikannya cuman ketika kita pakai D3JS memang pasti akan lebih berat ke bagaimana kita membuat grafisnya nah ini checklistnya ini dibuat sama MLA Wattenberger saya cuma santek aja karena pada akhirnya saya karena saya kayak gini suka di luar kepala dan kadang-kadang sebutuhnya aja dan karena tadi saya pakai X-Files pakai komponen yang sudah saya buat jadi kadang-kadang tidak semenyeluruh ini jadi pertama kita akses datanya terus kita lihat chart dimensionnya berapa bikin kita gambar apapun objeknya di dalam canvas itu create scales ini terutama untuk objek-objek yang data-data kuantitatif kayak line chart bar chart column chart scatter plot mungkin ada apa lagi macam-macam itu jadi scales itu yang di kiri-kanan ini ini adalah X ini adalah Y ini istilahnya scales tadi di sebelumnya ada kan scales itu macam-macam ada yang linear ada yang original itu macam-macam kita akan kita bikin bar chart draw data berarti kita gambar datanya draw first route misalkan first route terus set up interaction jadi misalnya kita klik terus keluar sesuatu nah itu disini misalkan jadi warnanya lebih stand out sendiri nah kira-kira gitu ya ini checklist jadi Amelia ini memberikan lebih kayak biar gak gak ada yang kelupaan jadi checklist nanti kayak oh akses data udah kita centang jadi ini centang oke udah bikin chart dimension-nya centang draw canvas-nya udah draw canvas itu maksud yang dimaksudkan adalah kotak si container-nya doang container-nya sesuai dengan ukuran misalnya ukuran browser ukuran browser-nya kalau itu browser hp atau browser desktop ini biasanya kita akan kasih margin disini siri kanan mungkin ada jarak margin tas juga tergantung misalnya terus ini jarak dari sini ke sini ini juga itu ada semua nah create skills itu yang ini tadi tapi lebih ke penghitungannya jadi kayak data kita disini apa apakah ini bulan misalnya dan web gitu mark atau tahun atau malah apa lagi ya kelompok gitu atau disini angkanya dalam bentuk decimal atau apa masing-masing draw data terus kita ngegambar si ini ini draw data referals itu ya kita baru menggambar si skills tadi terus baru tadi setup interaction kalau udah oke centang semua gitu nah beberapa kalau di beberapa tutorial dan mungkin yang akan saya pakai nanti interaction pada umumnya itu adalah hover jadi ketika ada mouse disini mouse-nya hover di atas salah satu bar ini kemudian muncul ada pop-up atau tooltip istilahnya nah cuman permasalahnya adalah hover itu tidak berlaku di mobile di apa mobile itu gak berlaku karena gak ada mouse-nya kan adanya jari kita yang melayang di atas layar jadi ini tuh gak berlaku lalu gimana caranya ya kadang-kadang emang gak perlu pakai ini jadi seringkali interaksi ini akhirnya gak saya pakai gak selalu dipakai itu nah ini kita udah masuk ke masih jadi aku langsung masuk ke itu ya live demo aja kali ya boleh silahkan kita masih ada setengah jam setengah jam cepatnya tambah lima menit ya sebentar ini saya stop dulu Pol mocca za hai o ya ini o o yo 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 sementaka Oke, ini kelihatan ya? Ini kelihatan ya? Taman. Oke, jadi ini saya coba pakai CodePen dulu. Nanti paling saya kasih lihat yang spelt REPL-nya. Ini CodePen, ini yang basic jadi HTML, CSS, JS. Kita bisa bikin objek sederhana. Ini saya coba kasih contoh yang simple-simple dulu. Misalnya. Nah, gitu. Di sini dia langsung otomatis muncul gitu ya. Nah, misalnya apa itu? Misalkan saya bikin di bawahnya ada... Cuma nggak enaknya di CodePen dia nggak auto-close. Karena saya terbiasa di VS Code, semuanya auto-close. Jadi saya harus menetik satu-satu. Ini saya kasih kelas. Tadi saya kasih contoh yang tadi ya. Kotak merah ya. Kotak merah. Oke, misalnya. Ini tadi di HTML. Dan di sini karena div ini nggak ada isinya, maka nggak muncul apa-apa. Tapi kita akan coba di sini. Di CSS. CSS tadi saya bilang itu untuk styling-nya. Jadi misalkan H1, saya mau ganti itu jadi... Gampang aja deh. Assembly-nya jadi... Oke, dia udah berubah. Misalkan paragrafnya mau seperti itu aja biarin. Tapi misalkan color-nya saya mau ganti jadi... Ini apalan ya. Kayak gini-gini. Jadi kita bisa still blue gini. Ada warna yang sudah di-accept sama si CSS ini dengan nama. Jadi kita nggak bisa ngasih nama biru jeans gitu. Nggak bisa. Jadi bisa kayak misalkan... Nah, kayak gitu. Ini bisa. Atau misalkan pakai ASL... Sekarang kita pakai still blue. Oke, teksnya pakai sans serif. Paragrafnya still blue. Nah, sekarang nggak bisa kita masuk ke kotak merah. Kotak merah pakai titik di depannya karena dia adalah kelas. Kotak merah. Lalu kita mau... Lalu kita mau apa dengan kotak merah itu? Kita mau bikin tadi contohnya di background. Color-nya itu adalah red. Terus... Nah, begitu red kok nggak muncul? Ya, karena kita belum menentukan ukurannya, dimensinya. Lebar ke tingginya berapa? Misalkan 200px. Nah, ketika width-nya dikasih pun juga belum muncul karena height-nya belum ada. 200px. Oke. Nggak muncul. 200px. Nah. Dan ingat, ini adalah penamaan kotak merah. Kita bisa ganti itu terserah. Jadi, ini misalkan kotak biru. Ini juga jadi kotak biru, tapi dia nggak akan berubah jadi biru. Karena yang penting itu di sini. Jadi, yang penting nama ini dan nama ini sama. Kemudian, ini yang kita ubah di sini. Jadi, akan jadi blue. Itu. Ini bisa jadi 4. 400. Kayaknya jadi lebih panjang. Kira-kira gitu. Ini prinsip dasarnya. Di bawahnya propertinya akan sangat banyak. Tapi, semoga teman-teman kebayang. Ini yang disebut dengan dom manipulation style ini. Jadi, kita bisa mengubah ada apa elemen di sini. Ini dom elemen. Terus kita bisa ubah di sini. Kira-kira gitu. Nah. Oke. Sekarang. Coba ini saya hapus. Ini. Sekarang kita kasih namanya container. Jadi, ini adalah div. Namanya container. Itu. Saya kasih warna. Saya kasih warna untuk lebih masih tahu kalau container ini ada. Jadi, dia belum muncul. Karena memang sengaja nggak saya kasih ukuran. Nah. Kemudian, karena ini di javascript. Kita mesti tambahin sesuatu di sini. Jadi, kita harus tambahin script sendiri. Oke. Kita coba cari D3. Oke. Dia sudah ada versi 7. Langsung klik. Langsung save and close. Oke. Ini saya save dulu. Dan kita bisa. Sampai sini ada yang masih itu kan. Masih oke kan. Kalau misalkan ada yang bingung. Boleh silahkan ditanya. Misalkan kalau rekan-rekan ada yang mau bertanya. Sambil takutnya saya kecepatan. Oke. Kalau udah nih. Jadi, intinya kita cuma punya elemen yang penting sebenarnya ini. Cuma tambahan. Yang penting nih container ini. Ini adalah container. Nanti di dalamnya kita akan membuat grafiknya. Di sini CSS-nya. Kita udah kasih styling. Ini generate. Nah. Terus. Berikutnya. Tadi yang saya bilang untuk manipulasi data dengan D3. Kita harus memilih dulu. Ada seleksinya. Jadi, kita harus select. Kita bikin variable dulu. Variable-nya container. Nama variable bebas. Jadi, teman-teman bisa pakai apa misalkan. Abis ini gini. Ini boleh aja. Cuma biasanya untuk mempermudah diri sendiri. Dan mungkin mempermudah orang lain kalau bekerja dalam tim. Kita pakai D3. Karena kita udah pakai library-nya D3. Abis itu panggil fungsinya D3 untuk select. Select apa. Kita mau apa. Kita mau select div dengan class container. Ingat, kalau class itu pakai titik container. Kalau misalkan dia ID, dia pakai hash. Tapi kalau class, seperti ini. Abis itu udah. Abis itu kita tentuin width-nya berapa. Ini bisa kayak begini. Wid sama dengan, koma sama dengan. Atau bisa juga gini. Par lagi. Itu dua cara yang berbeda. Tidak tergantung. Sebenarnya itu cuma masalah kayak kerapihan. Bisa enak dibacanya aja. Oke. Terus saya coba data yang sederhana dulu. Data. Array. Array itu berarti pakai kurung siku. Di dalam array, kita ada objek. Objek pakai kurung kurawal. Jadi kita bisa bikin array aja. Ini array. Array of numbers. Tapi kita bisa bikin array of objek. Jadi objek itu di dalamnya bisa ada beberapa key dan value-nya. Jadi kayak key-nya adalah month. Setelah itu. Ini January. Terus. Lalu dengan koma. Terus. Lalu dengan koma. Teralunya misalnya. Teralunya misalnya. Satu. Oke. Satu objek. Mungkin lebih enak. Kalau di. Jadi inline aja biar. Biar nggak terlalu panjang ke bawah. Kita coba bikin. Lima dulu aja kali ya. Tengah panjang tadi. Oke. Ada lima. Ini. Soalnya begini. Nggak tahu. Nggak tahu. Ini ngarang. Kita ngarang. Nanti. Ini. Ini. Datanya internal. Jadi kita ngetik sendiri. Atau kita copy paste dari mana. Tapi bisa juga. Aditry itu punya. Fungsi untuk. Ambil data dari apa. Kayak CSV. Atau JSON. Misalnya ada. Ada data-data open data. Atau. Data yang sudah. Teman-teman collect. Collect. Atau dari tim riset. Dari Excel misalnya. Habis itu di eksport ke CSV. Atau di eksport ke JSON. Itu. Itu bisa. Nah. Sekarang. Oke. Kita bisa. Saya pakai. Saya gambar dulu ya. Kira-kira. Ini kan ada. Misalnya saya bikin graphic bar. Misalnya ini. 6. Oke. Berarti 4. Lebih rendah. Gitu ya. 5. Ada di antaranya. Oke. 10. Itu 2 kalinya 5. Gitu. 3. Oke. Setengahnya ini ya. Oke. Bayangan kita akan seperti ini. Ini adalah nolnya. Dan ini adalah maksimum datanya. 10. Jadi. Kita. Kalau mau. Karena ini kan akan jadi si kontainernya. Kontainernya mau setinggi apa. Atau mau selebar apa. Tergantung kalau kita bikin bar chart yang horizontal. Nah. Kesini. Atau kalau. Kalau mencatat. Kalau mencatat. Berarti lebih ke hitnya. Nah. Kita harus tahu si. Maksimum. Data maksimumnya berapa. Kita harus cari maksimum datanya. Kita bikin. Sorry. Ini harus ditutup kurung siku. Nah. Par. Next data. JavaScript sendiri punya max. 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 Ini. Ini. Ini bisa. Tapi. Kita coba pakai yang D3. D3. Max. Max. Max dari mana? Max nya dari data ini. Data. Tapi mau diapain datanya? Data yang mana? Apakah Januari, Februari nya? Month nya? atau value nya? Ini adalah data string. Jadi nggak bisa dikalkulasi maksimumnya di mana. Sedangkan ini value ini number. Jadi bisa. Maka kita mau pilih data bagian value nya aja. Ini cara singkatnya. Kalau yang versi panjangnya. Nah. Gitu. Cuman. Yang tadi lebih pendek. Kalau pakai arrow function lebih enak. Kadang ada yang pakai kurung kerawal. Kadang nggak. Gitu. Ini cukup. Nah. Tadi saya bilang. Karena bulan itu nggak bisa dihitung. Jadi dia bisa dibentuk pakai scale-nya. Jadi nanti. Januari, Februari itu berdiri sendiri. Itu tadi. Kalau di checklistnya tadi. Create scale. Kita bikin. Untuk sumbu X nya. Kita bikin. X nya seperti apa. Itu pakai D3. Scale point. Tadi kalau teman-teman lihat. Salah satu fungsinya D3 adalah soal scale. Ada domain. Ada range. Jadi kita nge-scale itu. Gimana ya? Saya ngejelasin ya. Bentar. Contoh yang gampang adalah gini. Saya punya data misalnya 0 sampai 50. Jadi kita nge-scale itu. Tapi. Lebar. 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 Apa. Layarnya. Itu di 0 pixel. Sampai misalnya. Lebar HP itu. Biasanya 320 pixel. Nah. Ini kan kalau misalkan saya pakai 1 pixel. Ya. Jadinya. 60 pixel aja. Tapi gimana caranya biar dia bisa fit ke 320. Nah. Yang. Ini. Ini. Kalau saya nggak salah. Ini yang namanya domain. Domain itu yang kita punya. Data yang kita punya. Range itu. Itu targetnya. Kita mau stretch ini ke berapa. Kayak gitu. Kebayang ya. Semoga kebayang. Oke. Jadi kita masukin domainnya. Itu data yang kita punya. D3. Range. Range. Range itu dia secara. Nggak langsung. Dia langsung ngambil minimum dan maksimum. Di situ dari data.length. Dari panjangnya. Eh. Range itu bukan minimum dan maksimum. Range itu 0 dan endingnya berapa. Endingnya itu di length. Length itu data panjangnya ini. Ada 1. 1. 2. 3. 4. 5. Jadi harusnya angka ini adalah 0,5. 0 sampai 5. Terus. Range nya kita mau tarik. Ini karena cuma contoh. Tadi. Ininya di width nya 400. Tapi kita coba angkanya. Soalnya begini. Begitu. Sementara kita langsung masuk ke var svg. Kita bikin svg nya dulu. Dari mana? Dari container. Kontainer tadi kita udah pilih disini ya. Kita udah select. Jadi container itu berarti ini. D3 select container. Dari situ. Apa yang kita lakukan dengan container itu? Kita append. Append itu nambah. Append. Jadi itu sama saja dengan saya bikin. Apa yang udah nambah? Dengan saya bikin gini. Kebayang ya. Jadi. Saya nambahin ini. Append svg. Itu sama dengan saya ngetik manual disini. Sama. Jadi itu cuma cara yang berbeda aja. Nah. Lalu kenapa muncul disini? Karena di dalam sini ada objek yang namanya svg tadi. Nah. Biar lebih jelas. Kita coba kasih atribut. Atributnya atttr. To width. Width nya tadi width nya udah kita jabarin disini. Width 400 dan width 400. Sebenarnya kita bisa aja tulis disini. 400 atau 500. Itu boleh. Tapi. Jadi biasanya kalau. Oh ini. Kayaknya kurang gede. Kurang tinggi. Karena ini sesuatu yang bisa dipakai berkali-kali. Daripada kita ubah di banyak tempat. Maka variabelnya kita sediakan di awal. Jadi nanti misalkan suatu saat. Ini mau dipakai lagi. Itu kita bisa langsung. Tinggal ubah angka di awalnya. Kalau misalkan ada perubahan. Situ. Style. Color. Kita coba pakai. Oke. Jadi ada kotak. 400. 400. 400. Ini adalah SVG. Ini adalah div container tadi. Jadi kalau misalnya. Ini width lebar nya saya ganti jadi. 600. 600. Dia akan. Oke. Berubah jadi. 600. Kayak gitu. Kira-kira. Ini saya balik ke 400 lagi. Abis itu saya bikin. Far. To. Tip. Ini buat nanti container. container. Uptain. Div. Jadi kita bisa tambahin div juga. Untuk sementara kita nggak apa-apain. Tapi kita kasih class dulu. Itu. Kelasnya itu. Itu. Itu mirip sama ini. Kita bikin div dengan class container. Itu sama. Oke. Kita pakai cara ini. Nah. Sekarang kita. Mulai masuk ke bikin grafiknya dulu aja. Far. Group. SVG. Kita ambil SVG itu ini. Berarti. Dari SVG itu kita mau apain. Append. G. Di situ. Atau tr. Transform. Transform. Ini sebenarnya elemen dari CSS juga. Translate. Ini untuk. Jadi. Ini teks. Karena dia ada dalam tanda putih. yang ini rumus. Rumus. Rumus javascript. Jadi. Dia pakai plus. Plus. Untuk nambahin. Angka ini. Tapi nanti belum muncul. Tapi. Sudah ada grupnya di dalamnya. sementara. Saya masukin grafiknya dulu. Ini sebenarnya. satu hal yang saya masih bingung adalah. Jadi. Kalau. Kalau mau membuat. Objek. Kita harus select dulu objeknya. Sebenarnya saya rada bingung. Tapi. Begitulah caranya. Jadi. Jadi. Nanti. Nanti grafik batang. Itu kan isinya. Dari. Rectangle. Rectangle. Nah. Kita harus select all dulu. Semua. Rectanglenya. Yang ada di dalam grup ini. Jadi. Kalau select all di dalam grup. Berarti. Ada di bawahnya. Habis itu. Datanya apa? Datanya dari data. Yang atas ini. Jadi. Kalau misalkan ini. Datanya. Data bulanan. Maka disini harus jadi data. Bulanan. Terus. Disini juga data bulanan. Jadi. Ini berpengaruh. Penamaan. Data bulanan. Karena kadang-kadang. Kita dapat file. Namanya beda-beda. Ini. Kita pakai data bulanan. Namanya. Sebagai contoh. Jadi. Bisa pakai bahasa Indonesia. Bahasa Inggris. Kemudahan. Teman-teman aja. Lalu kita enter. Kita enter. Berarti kita masuk ke dalam datanya. Nah. Setelah kita enter. Kita baru append. Rack. Rack. Rack itu. Jadi kita nambahin. Tadi. Yang saya jelasin. Si. Nih. Nah. Kita nambahin ini. Lalu. Rack. Racknya berapa. Berapa ukurannya. Misalnya. Widthnya. Rack. 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 Dari sini. Berarti. Ini 0 nya ada di sini. 0, 0. 0, 0. Nah. Bedanya SPG dengan yang lain-lain adalah. 0 nya itu.. yang maksudnya kalau kita belajar kartesi matematika. 0, 0 itu ada di kiri bawah. Biasanya di sini ya. Ini 0, 0, terus makin ke sini, makin tinggi. Jadi kalau misalkan ini 0, 0, di sini misalnya 300, 400. Ini X, ini Y. Nah, SPG nggak. 0, 0 dari sini, dia ke bawah justru arahnya. Jadi kayak gini nih, di sini 0 ke arah 400, ini 0 ke arah 300. Coba pakai putih ya. Coba saya ganti dulu. Ini kayaknya transform-nya saya hilangin dulu. Oke, nah dia jadi mepet atas ya. Kalau nggak pakai transform, tadi transform itu untuk menggeser biar dia ada di tengah-tengah. Saya ini biar kebayang dia tuh. Jadi sekarang yang terjadi adalah Ini SVG-nya. SVG-nya ini warna merah ya. Habis itu di dalamnya ada G. G, dia ukurannya akan ngikut sama elemen terbesar nih. Kebetulan elemen terbesar di sini. Ini G. Karena tadi nggak saya tambahin transform. Jadi dia akan metak kiri atas. Tadi saya geser ke bawah. Kebayang ya. Jadi ini, ini adalah G. Terus yang merah adalah SVG. Terus yang hitam adalah REC. Oke, kebayang ya. Apa strukturnya. Oke, ini saya hapus. Ini saya balikin dari ke tengah. Jadi teman-teman nggak ngerti kenapa dia ada di... Kenapa saya tambahin ini tadi. Nah, tadi penjelasannya ada di sini. Jadi ini height-nya 10, height-nya 20, height 30. Ini contohnya. Ini diagramnya kira-kira. Di sini 0, 50, 60, 50, 60. Nah, kita mau ini. Ini yang umumnya. Kita mau kayak gini jadinya. Ada beberapa cara. Jadi saya mau nempatin itu semuanya. Y-nya itu sama. Fix di 50 semua. Tapi dengan height-nya minus. Itu salah satu cara. Atau height-nya tetap positif. Jadi 10, 20. Tapi Y-nya berubah-ubah di... Jadi Y-nya 40, Y-nya 30, Y-nya 20, Y-nya 10, Y-nya 0. Ini Y-nya 50, Y-nya nggak berubah. Tapi angkanya minus semua. Itu salah satu cara biar aksisnya, X-nya jadi rata bawah semua. Oke, jadi tadi saya coba pakai yang Y. D yang D negatif. Jadi D sama dengan... Ini fungsinya D value. Value tadi kita ganti jadi... Oke. Oke, kalau nggak pakai minus. Oke. Kalau nggak pakai minus... Ya. Coba ada dikit. Abis itu, style kita bisa ganti warnanya biar nggak hitam. Misalnya contoh yang paling gampang. ya misalnya gitu ya ini sebenarnya udah salah satu yang paling gampang untuk warna nanti deh saya coba interaktifnya aja sebelum kita masuk ke sini kita harus bikin fungsinya dulu saya bikin fungsinya namanya mouse over lalu kita nah kita mau apa yang mau ketika ada mouse over jadi ketika mouse nya ada di atas ini apa yang terjadi kita mau pilih dari grafik jadi grafik yang ada di sini kita mau pilih rectangle-rektanglenya itu ke bawah ini transition itu fungsi dari D3 jadi dia langsung ngebaca itu duration durationnya berapa? 500 dalam mili second jadi 500 itu setengah detik kalau 1 detik itu 1000 apa yang terjadi ketika saya mau tambahin mau ganti warnanya ini contoh yang paling gampang fill fill flag nah tapi belum berubah apa-apa gimana caranya? jadi kita tambahin di sini di dalam grafik ini on mouse over itu tambahin mouse over jadi ini O nya saya gedein maka di sini juga jadi ini nama ini bebas mau pakai bahasa nanti juga oke ini semuanya akan berubah tapi saya cuma mau satu aja gimana? karena saya pilih grafiknya tapi saya mau satu aja yang berubah saya akan bikin D3 select select this jadi cuma itu aja nih yang ini aja sama transition terus itu dengan durasi yang sama durasi yang 500 terus itu style feel misalkan saya warnanya mau tetap sama jadi yang lain jadi hitam yang yang saya mouse over itu jadi lavender oke terbayang ya misalnya yang ini saya tetap black misalkan blue tapi misalkan style opacity-nya saya bikin jadi cuma 0,5 sudah berubah ya 0,2 ya gitu jadi lebih fokus nah permasalahannya adalah si yang select di sini ikut opacity-nya jadi 0,2 jadi saya copy jadi saya gak mau dia ikut-ikutan saya mau dia tetap opacity-nya satu jadi gak transparan oke oke dia gak berubah kira-kira gitu nah kemudian tadi kan saya udah bikin tooltip di sini saya mau saya mau tambahin tooltip-nya tooltip-nya mau diapain nah kenapa saya gak pakai ini d 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 kita ada di dalam sini dan kita ada di dalam data ini, jadi di otomatis, kira-kira gitu. BR itu artinya break, jadi kalau paragraf, jadi kita bisa bikin paragraf, jadi 3 paragraf, nah kayak gini, atau ini break, oke ini bedanya gitu ya, ini break, ini paragraf. Saya tambahin, jadi atasnya adalah month-nya, dibawahnya adalah value-nya. tapi dia belum muncul apa-apa, oh muncul sih sebenarnya, lihat di bawah sini, di bawah sini ada April 10, Maret 5, oke, sampai situ udah ada, tapi kita nggak mau kayak gitu. Style-nya kita ganti jadi posisi kiri-kanannya, event, jadi ini event dari mouse-nya, posisi X-nya dari mana, coba dulu, oh sorry, ini harusnya, nah, kita keser-keser kan kiri-kanan tuh, Abis itu kita copy, kita ganti yang Y nya. Oh, sorry. Ini bukan left. Ini berarti top. Ya, gitu kira-kira. Jadi kalau mau saya di atas, di bawah, di atas, di bawah. Mas Dugas, kita tinggal 10 menit lagi. Kalau mau dirangkum, atau misalnya Mas Dugas mau menampilkan juga beberapa karya yang pernah dibuat dengan... Oke. Tapi kira-kira kebanyang ya. Oke. Kalau gitu saya... Bisa share itu bisa nambahin nggak sih? Bisa share screen. Biasanya tampil nanti. Ini share saya tambahin. Boleh nanya, Mas? Oh, ya boleh. Mas, tadi kan yang append itu sama aja kalau kita nambahin di HTML ya. Itu secara fungsi itu bedanya apa ya, Mas? Jadi sebenarnya kalau misalkan begini. Ini saya sambil nambahin. Jadi kenapa yang saya pakainya append ini? Sebenarnya itu nggak masalah. Saya cuma... Kalau yang kayak cuma satu-satu, ini kayak tooltip. Tooltip sama SVG. Ini, append SVG. Itu nggak masalah. Teman-teman bisa tambahin sendiri. Itu preference. Tapi kalau udah masuk ke yang ini, yang kan kita append Rack-nya berkali-kali. Nah, kalau itu memang harus pakai append. Karena, ya kalau cuma 5 sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan nanti ada datanya ratusan, ada itu, ya bakal susah gitu. Cuma kalau yang ini, emang ini nggak apa-apa nih. Kita bikin grup. Jadi kayak misalnya, ini nggak masalah kalau saya bikin SVG di sini. Habis itu SVG. Habis itu di dalamnya, saya bikin G. Manual, cara manual. Itu nggak masalah. Jadi, saya bisa tambahin langsung di sini. Style. Width-nya. Itu 400. Itu bisa. Nah, masalahnya langsung berubah. Oke. Nggak ada, kan? Terus. Nah, di sini. Tapi kita perlu lagi, perlu nambahin. Karena kita misalkan di SVG ini mau kita tambahin, kita harus bikin misalkan namanya SVG 2 gitu. Itu kita harus di D3 select. Nah, ini misalkan saya tambahin class biar lebih enak. SVG 2. Nah, D3 select. Ini abis itu baru SVG 2. Ini tambahin titik. Gitu. Prosesnya sama. Jadi, kita tetap harus, apa istilahnya? Binding. Binding si variable ini dengan apapun objek yang ada di HTML gitu. Oke. Karena waktunya sudah mepet. Berarti. Nah, ini yang D3 aja ya. Justru kebanyakan. Jadi, gini apa. Justru kebanyakan kerjaan saya malah makin jauh dari D3. Karena D3 itu lebih sering dipakai untuk kayak gini-gini. Data yang, apa namanya? Kuantitatif ya. Line chart. Nah, ini kayak gini. Barchart. Ini bahkan bar chart ini saya nggak pake D3, tapi pake CSS. Pure CSS. Karena menurut saya lebih cepat. Ada beberapa kekurangannya, tapi kalau lagi buru-buru kayak gini lebih gampang. Ini bar chart ini. Saya nggak pake interaktif. Terus, ini line chart. Jadi line chart yang lain. Salah satu contoh yang lain adalah Jadi, saya di repel svelte saya. Nah, jadi kalau di svelte itu langsung ada kayak gini juga, kayak kotkan tadi. Nah, bedanya kalau yang ini versinya udah jadi kalau di hover itu bisa dilihat kayak gini. Yang lainnya jadi opacity-nya lebih rendah, terus yang di hover lebih tebal sendiri, terus ada ujung awal, masih ada angkanya. Contoh yang lain lagi. Ini untuk yang scroll detailing. Ini kayak basic-nya. Basis-nya jadi, malas saya lebih banyak storytelling dibanding yang pake D3. Ini beberapa yang... Oke, ini yang D3. Senki. Senki juga boleh. Ini rada berat. Nah, SVG, tapi kalau objeknya terlalu banyak, dia lumayan berat. Nah, ini senki. Nah, enaknya pake svelte itu kalau teman-teman bisa lihat di bagian senki-nya. Yang part script-nya malah nggak itu, tapi kita bisa langsung kayak gini, ini circle-nya. Langsung saya... circle-nya saya hapus. Nah, oke. Nah, ini senki yang umumnya kayak gini. Saya cuma mau... Ketika scroll, jadi kalau bercerita-cerita gini, kita mau fokusin di yang bagian atas aja, misalnya kayak gitu. Contoh lain lagi. Jadi, karena saya udah bikin disini, jadi suatu saat nanti gitu, saya tinggal copy ke... apa? ke file kerjaan. Oh ya, saya sempat bikin kalkulator play letter. Malah kerjaannya bikin kalkulator mu. Ini kayaknya nih. Oh, bar chart nih. Bar chart yang... Jitri, ini contoh yang simpel. Nah, misalkan ini, Seth. Oke, masuk. Terus itu. Jadi ini, anggaplah ini si cerita scroll-nya talinya. Masuk. Terus bisa-bisalk kita ngejelasin. Di A ada segini, B ada segini, C ada segini. Terus, tapi di ini, ya itu masalah narasinya. Terus itu, kita masuk paragraf lagi. Itu contoh. Contoh yang sederhananya. Kalau ini kayak gini, malah... Nah, kemarin tuh masih masih pas lihat ini. Coba bikin pakai D3. Ngapain? Coba sebenarnya gini. Karena saya udah pakai Svelte, saya jadi nggak perlu D3 untuk ini. Tapi, kalau misalnya saya masih pakai JavaScript yang biasa, vanilla JavaScript, saya bisa pakai D3 minimal untuk seleksi-nya. Jadi kayak saya select input ini, saya untuk dapetin value-nya, tapi saya nggak perlu pakai SPG-nya. Jadi saya cuma pakai D3 untuk seleksi-nya. Itu bisa. Coba karena Svelte seleksi-nya jauh lebih gampang, jadi ya, ngapain? Jadi kalau ini, Svelte terkenal dengan reactivity-nya. Jadi kayak kita klik sini, langsung nambah. Ada sate, sate, gorengan. Kayak gitu. Ini gampang banget. Lebih singkat daripada pakai vanilla. Nah, ini waktu itu di Project Mugatulin, juga salah satu gamenya. Ini setengah-setengah pakai D3. Nggak semuanya. Jadi ya, kayak gini. Ini nggak pakai. Pergainan ini nggak pakai. Seingat saya ya. Ya, ini saya skip dulu. Nah, kalau nggak salah sih, lingkaran ini, lingkaran ini saya pakai D3, dan sedikit rumus matematika. Sisanya nggak? Ini bagian ini pure CSS. Pure CSS. Ya, CSS bahkan nggak pakai JavaScript. Nah, ini juga JavaScript. Jadi D3-nya tadi cuma kepakai di bagian nyusun lingkarannya doang. Kayak gitu. Itu, terus. Ini juga. Ini yang kalkulator, apa? Kurir. Ini juga, ini sebenarnya bisa lebih mudah pakai D3 hanya untuk seleksi-nya aja, karena nggak ada yang perlu digambarkan juga. Kayak gitu. Ini cuma next, next, next aja. ini bisa pakai D3 untuk seleksi si objek ini dan seleksi si page-nya biar bisa di slide kiri-kanan. Itu juga bisa. ya tadi yang saya bilang di sini, yang ini. Nah, itu tadi lebih banyak di grab and manipulate data. Eh, bukan. Di object selection dan domain manipulation. Jadi cuma select. tadi saya contohin yang far SPG ini. Nah, ini cuma seleksi gini. Nanti dari ini SPG2 kita mau dapat value-nya, kalau misalkan sebuah input, habis itu, atau misalkan kayak style, Nah, itu kita bisa ganti sesuatu. Lebih banyak di situnya. Karena, menurut saya lebih nggak rumit ya untuk ngerja saya gitu. gitu. Karena kalau, kalau kerjaan saya di Jurno, lebih banyak school detailing sekarang ya, untuk sekarang. School detailing yang tidak pakai D3. gitu. Oke. Karena waktunya sudah habis, kami ucapkan banyak terima kasih untuk Mas Lugas sudah berbagi ilmunya. Meskipun saya sudah dua kali ikut sesi semacam ini, sama-sama pusing. Jadi setidaknya, jadi wawasan kami bertambah luas. Artinya ada beberapa opsi yang lebih menantang lagi kalau kita bicara soal visualisasi data yang interaktif. Sesi ini sudah kami rekam, jadi kalau misalnya setelah ini rekan-rekan ingin belajar kembali, terkadang tadi apa yang sudah dipaparkan oleh Mas Lugas, nanti akan kami bagikan ke para peserta. Jadi bisa flashback kembali atau misalnya mengikuti beberapa tahapan yang tadi misalnya didasarkan masih kurang, misalnya terlalu cepat apa sejenisnya. Oke, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih untuk Mas Lugas. Kita bertemu di lain kesempatan. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Makasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!